Intro Kalau kita mau melihat ternyata kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah terbatas Sekalipun ada begitu banyak pergumulan, persoalan, sakit penyakit, tantangan, kekurangan Tetapi toh kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah setengah-setengah Justru yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen kita terlalu banyak mengeluh Tuhan sopeng hujung bulan ini kira-kira bagaimana ya Tapi hari ini kita akan belajar kembali mengingatkan Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Ciptaan Tuhan yang sangat berharga Kenapa saya katakan sangat berharga? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Kalau kita membayangkan segambar dan serupa dengan Allah berarti hidup kita seperti dengan Tuhan Hanya karakter dan sikap yang Allah tunjukkan kepada kita manusia tentu sangat berbeda Bapak ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Manusia dan Taman Eden Ketika Allah menciptakan segala isinya mulai dari cakra wala bintang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Tentu dia berkata Untuk apa saya hanya menciptakan semua ini kalau tidak ada yang mengusahakannya Tidak ada yang mengelolanya Dan akhirnya dia menciptakan manusia Segambar dengan seala yang sering kita sebut Imagodei Bapak ibu yang diberkati dan dikasih oleh Allah Ketika dia menciptakan manusia segambar dengan serupanya seperti dengan dia Dia bukan hanya menggambar serupa saja Tapi ada sesuatu yang dia berikan Yakni dia menghembuskan nafasnya Artinya secara tidak langsung bahwa di dalam diri kita ini Ada bagian dari Tuhan Ada bagian Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak perlu atau tidak Kita anggap bahwa kita ini manusia biasa Kita ini adalah manusia yang berdosa Dan sekali lagi saya mau katakan di bawah kolong langit ini Tidak ada satu manusia yang sempurna Tidak ada satu manusia yang tidak luput dalam dosa Tetapi karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita Dia memberikan kasih yang sungguh luar biasa Persekutuan keluarga Tuhan yang diberkati dan dikasih oleh Allah Penciptaan manusia yang Tuhan Allah lakukan Itu sungguh luar biasa Ketika dia menciptakan manusia dan menciptakan taman Eden Tentu manusia harus ditempatkan di tempat yang baik Dan akhirnya Allah menciptakan taman Eden Namun di dalam taman itu kita sering dengar Ada pohon kehidupan Ada pohon kehancuran Namun disini juga kita mau katakan Ketika terjadi sesuatu penciptaan yang sungguh luar biasa Allah ingin mau mengingatkan kepada kita Ketika Allah memberikan mandat Allah memberikan tugas tanggung jawab sebagai sebuah perintah Yang saya ambil di dalam Nats Pembimbing ayat 15 Manusia diberikan kuasa Memelihara, mengusahakan Ketika Allah memberikan perintah hal itu Berarti kita harus tahu Siapa yang memberikan perintah itu Yang memberikan perintah itu adalah Tuhan Sang pencipta Sang kalik Yang telah menciptakan segala isi dunia dan kita manusia Namun ketika dia menciptakan hal itu Seharusnya kita tahu Bahwa apa yang telah diperintahkan oleh Allah Kamu boleh saya tempatkan kamu di taman Eden Ada pohon kehidupan di sana Tentang yang baik Tentang yang jahat Namun kalau kita mau katakan sebagai manusia Berarti mereka adalah manusia yang polos Namun perlu untuk kita ketahui Sekalipun mereka adalah manusia yang polos Mereka juga dialirkan dengan kuasa Tuhan Yakni hembusan nafas Allah Bapak ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Apa yang terjadi tentang hal itu? Sebelumnya itu adalah baik Mereka ada di taman Eden Mengusahakan, mengelola segala apa yang ada Bahkan ciptaan-ciptaan Allah Terkait dengan hewan-hewan Dan dengan segala isinya Mereka diberikan tugas tanggung jawab Untuk memberikan sebuah nama Dan pada akhirnya kita kenal Yang anjing namanya anjing Babi kita kenal, babi dan lain sebagainya Bapak ibu yang diberkati dan dikasih oleh Allah Yang ingin mau disampaikan di dalam kehidupan kita Kita kembali Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Yang menurut segambar dan serupa dengan Tuhan Dan patutlah kita menghargai bahwa diri kita ini Adalah bagian dari rencananya Allah Bukan rencananya kita manusia Kita boleh merancangkan banyak hal Kita boleh merancangkan dengan berbagai sesuatu Yang menurut pandangan kita itu baik Tetapi kembali kita ingatkan Untuk melakukan segala sesuatu Kita harus ingat kepada sang pemberi kehidupan Kita boleh melakukan banyak hal Tetapi keputusan Allah yang harus hadir Di dalam kehidupan kekristenan Selama satu bulan ini Lembaga GPI Papua mengarahkan Anak-anak Tuhan di dalam jemaat GPI Papua Untuk hidup takut akan Allah Untuk menciptakan keluarga yang adil Untuk menciptakan keluarga Tuhan yang tidak ada pilih kasih Yang selalu mengajarkan tentang pendidikan yang baik dan yang benar Namun di akhir bulan Juli ini GPI Papua ingin mengingatkan Tugas yang Allah berikan kembali kepada kita Kita ingin diingatkan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan Dan kalau anak-anak kita tanya Segambar dengan serupa berarti kita ini Sama seperti dengan Tuhan Namun kenapa di dalam film-film Tuhan Yesus berambut pirang Dia ganteng Tampan Lalu kita ini Yang ingin mau disampaikan kepada kita Bukan hanya soal bentuk tubuhnya dia Tetapi bagaimana kita menjadi pribadi seperti Tuhan Susah Gampang Tetapi kalau orang yang mau hidup takut akan Allah Dia tidak akan pernah mengatakan Hidupku akan susah Hidupku akan terasa berat Tetapi orang yang hidup takut akan Allah Dia akan terus memperkatakan Saya jalani hidup ini Karena ini adalah sebuah perintah yang telah Tuhan berikan kepada Allah Dan ketika saya menjalani hal ini Akan ada tuntunan kasih setia Allah Dia tidak akan pernah membiarkan bapak ibu saudara dan saya Sekalipun ada persoalan yang begitu berat Mintalah hikmat daripada Tuhan Mintalah Allah bekerja Jangan si aku pribadi kita yang menguasai hidup dan pribadi kita Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Hari ini kembali kita diingatkan Di dalam kebenaran firman Allah Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Dan ketika dia menempatkan manusia di taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Itu tugas yang sungguh luar biasa Namun ketika perjalanan kehidupan umat manusia Dan ketika manusia jatuh dalam dosa Ketika manusia tergelincir dengan keinginan mereka Walaupun Tuhan Allah sudah berfirman ketika engkau makan Maka engkau mati Namun apa yang terjadi bapak ibu Ada si jahat yang tidak menghendaki akan hal itu Dan dia menyerupai seperti ular Dan kalau kita membayangkan dalam cerita ini Ular itu bisa berkaki Bisa bertangan Karena di dalam pembacaan selanjutnya Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Allah mengutuk mereka Bukan hanya kepada laki-laki Bukan hanya kepada perempuan Tetapi kepada ular Dia akan merayap seumur hidup Bapak ibu yang dikasih dan diberkati Laki-laki akan berjeri lelah Dia akan bekerja bersusah payah Dan sampai detik ini Itu yang sering terjadi dalam kekristenan kita Wanita akan bersusah payah untuk mengelahirkan Bahkan mengandung Padahal kalau kita mau ikuti aturannya Tuhan Di dalam firman yang terakhir Di dalam ayat 25 Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Hal itu ingin mau menunjukkan Betapa mulianya Allah di dalam kehidupan manusia Tetapi hubungan itu rusak Apa yang terjadi bapak ibu Mereka sembunyi Mereka sembunyi dari Allah Dan ketika persembunyian itu terjadi Sebenarnya mereka harus sudah tahu Apa yang telah mereka perbuat Dan benar yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan Ketika kita merasa bersalah Kita tidak pernah berani tampil ke depan Untuk menyatakan kesalahan kita Tapi justru yang terjadi ketika kita merasa Kita lebih banyak menghindar dan mempersalahkan orang lain Apakah ini yang dikatakan Segambar dan serupa dengan Allah Tidak bapak ibu Tetapi pelajaran yang penting di hari ini Mau mengajak kepada kita Kita menghargai diri kita sendiri Kita menghargai karena bagian dari rencana Tuhan ada di dalam diri kita Kita harus menjalani kehidupan kita Sesuai dengan koridornya Allah Kita mungkin boleh tergelincir Kita mungkin boleh jatuh Tetapi jangan sampai kita hilang arah Allah sangat mengendaki kehidupan kita Selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Namun seperjalanan kehidupan manusia jatuh dalam dosa Apakah Allah membiarkan mereka Tidak Sekali-kali tidak Allah mengasihi mereka Allah mengasihi manusia dan hawa Bukti kasihnya Dia rela memberikan anaknya yang tunggal Yaitu siapa? Yesus Dan menjadi pelajaran penting di dalam kekristenan kehidupan kita Jangan sekali-kali ketika ada orang yang melakukan sebuah kesalahan Lalu kita mengintimidasi mereka Ajaran kekristenan tidak demikian Kasih menutupi segala sesuatu Tetapi bukan berarti Kasih harus menutup dan menutup Ada pelajaran yang akan Tuhan berikan Dia akan diberikan teguran Tetapi teguran bukan untuk menjatuhkan Tetapi mengarahkan umatnya kepada pandangan Salib Kristus Cemat yang diberkati dan dikasih oleh Allah Berarti kita bisa mengatakan bahwa betapa pentingnya hidup kita Betapa luar biasanya hidup kita Kita boleh hidup di dalam dinamika yang sungguh luar biasa Yang Tuhan izinkan untuk kita berproses Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Mari kita katakan Saya ada di titik ini Saya ada di dalam pergumulan ini Karena Tuhan Tetapi saya bisa lewati persoalan ini Itu juga karena Tuhan Karena Tuhan akan membukakan jalan di dalam hidup kita Dan di dalam minggu ini juga Kita ada di dalam perayaan hut Hari anak nasional Yang ingin mau mengarahkan kepada kita Sebagai orang tua Di dalam mendidik anak-anak titipan Allah Hari ini mungkin kita telah menyaksikan Bagaimana gereja melibatkan anak-anak sekolah minggu Untuk bisa tampil di dalam pelayanan ibadah minggu Mereka memberitakan injil Atau membaca kebenaran firman Allah Mereka akan mengiringi tangguh Atau menyambut para umat Tuhan yang akan bersekutu Itu juga akan menjadi pelajaran bagi mereka Ketika ke depan Mereka harus berani tampil Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Jangan pernah kita membatasi mereka Karena pendidikan itu bukan hanya lahir Dimana kita mengasuh Ketika kita ada di sekolah minggu Atau ketika mereka ada di dalam dunia pendidikan di luar Tetapi bagaimana orang tua memberikan Tanggung jawab semangat bagi mereka Ketika mereka ada di rumah Saya yakin ketika mereka ada di rumah Mereka juga katakan Papa, Mama bisakah tidak? Pasti saya gugu Tapi pasti Papa dengan Mama memberikan dorongan Memberikan semangat agar supaya mereka bisa tampil Dan inilah yang mereka lakukan saat ini Begitu juga dengan kehidupan kita Mungkin kita tidak akan bisa tampil di depan Tetapi ada tempat dimana kita diberikan kesempatan Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki Tetapi marilah kita menciptakan relasi yang baik dengan sesama Terlebih khusus kita meminta pimpinan Allah Karena ketika kita meminta pimpinan Tuhan Apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Dia tidak akan pernah mempermalukan kita Orang boleh menilai kita Tetapi kita sudah memberikan yang terbaik Urusan memperbaiki biar kita uruskan di bagian belakang Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih Tuhan Melalui kisah manusia dengan Taman Eden Ada banyak hal yang perlu untuk kita pahami Namun satu hal yang harus kita ketahui Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna Dan jangan pernah kita katakan bahwa kita ini orang berdosa Kita ini pernah melakukan sebuah kesalahan Kita ini tidak layak di depan Kita tidak pandai berbicara Kita tidak bisa melakukan banyak hal Orang bisa berkata demikian Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yang tidak bisa berbicara Dia dapat berbicara Ketika dia berdiri Dia mungkin tidak bisa mampu berdiri Tetapi Allah memberikan kekuatan Marilah Kita sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan Jadikan kita sebagai pribadi yang mau hidup takut akan Tuhan Sekalipun kita adalah lelaki yang dikatakan segambar dengan serupa dengan Allah Dan manusia hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam Tetapi kita setara dengan apa yang Tuhan kehendaki Kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan Jadikan keluarga Kristen kita diberkati Setiap apapun yang kita inginkan Percaya dan yakin Tuhan telah memberkati hidup Bapak Ibu Hidup anak-anak kita Dengan kemuliaan yang kekal Selamat memasuki bulan yang baru di bulan Agustus Pandanglah ke depan Jangan menoleh ke belakang Kalau ada sesuatu yang mungkin menjadi pelajaran Jadikanlah itu Sebagai panduan untuk kita tetap Mengarah ke depan kepada janji kebenaran Jangan ketika kita menoleh ke belakang Yang membuat diri kita tersandung Dan kita tidak pernah maju ke depan Kasih Tuhan akan ada di dalam hidup kita Penyertaan Allah akan sempurna di setiap waktu Dan di dalam situasi keadaan kita semua Amin Terima kasih telah menonton